Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS kepada Presiden Joko Widodo Senin 19 Februari 2024. Laporan tersebut disampaikan Sri Mulyani dengan tujuan agar THR bisa langsung diproses dan dibagikan 10 hari sebelum Idul Fitri 2024. Saya melaporkan Bapak Presiden untuk persiapan dari pembayaran THR ke-13, kan tidak ada dalam negara-negara PNS ke-2024. Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya, supaya bisa di eksekusi pada biasanya sebuah hari sebelum Idul Fitri Barat, kan harus dibagikan, jadi persiapannya mengajukan sekarang. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan perkembangan APBN 2024 kepada Presiden Joko Widodo dikarenakan terdapat sejumlah perubahan yang terjadi untuk sejumlah pos belanja. Selain itu, ada pula penyesuaian di sejumlah pos dalam APBN 2024. Sri Mulyani juga mengakui jika pihaknya mendapatkan sejumlah arahan kepadanya, diantaranya yakni untuk menafigasi situasi ekonomi saat ini. Juga mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menafigasi situasi saat-saat ini ya, terutama pada kondisi transisi supaya bisa tetap di jalan baik. Terima kasih telah menonton!